Saya izin record ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah kita sudah ada di pertemuan keempat di malam hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah sempat membahas terkait materi, di konsep manajemen proyek, itu di pertemuan satu. Kemudian kita bahas juga tentang metodologi, metode dalam perancangan produk digital. Jadi ada tiga metode di sana yang kita pelajari ya. Jadi antara lain metode tersebut itu adalah metode waterfall, metode agile, dan juga metode lensing sigma. Metode lensing sigma. Jadi kapan kita menggunakan metode tersebut? Jadi kapan kita menggunakan metode, salah satu metode dari tiga metode tersebut ya. Jadi kita gunakan metode waterfall, metode agile, ataupun metode lensing sigma, itu sangat bergantung dari kriteria. Sangat bergantung dari kriteria proyek yang ingin kita selesaikan. Makanya sebagai seorang proyek manager, tentu saja kita perlu memahami terkait karakteristik proyek dengan baik. Karena ini erat kaitannya nanti dengan metode yang nanti akan kita gunakan. Nah, jadi kapan kita menggunakan metode waterfall? Jadi kita menggunakan metode waterfall ketika proyek yang kita kembangkan itu bersifat statis. Ruang lingkupnya sederhana ya. Ruang lingkupnya itu statis ya. Artinya proyek itu tidak mengalami perubahan. Kemudian tahapan kerjanya dilakukan secara berurutan. Tidak melibatkan banyak anggota tim. Kemudian tahapan kerja sudah terdefinisi dengan jelas ya. Fitur-fitur, atributnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa menggunakan metode waterfall. Jadi metode waterfall ini banyak kita jumpai di mana? Banyak kita jumpai saat kita melakukan proyek konstruksi ya. Mengerjakan suatu proyek. Misalkan dalam hal ini proyek konstruksi gitu. Jadi waterfall bisa kita gunakan juga untuk pengembangan produk ya. Namun penggunaan metode waterfall di dalam pengembangan produk ini sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi pengembangan produk khususnya di industri-industri itu sudah mulai mengadopsi daripada sistem kerja yang agile. Jadi kita lanjut lagi bahas metode berikutnya yaitu metode agile. Jadi agile ini banyak kita jumpai di mana? Metode agile ini banyak kita jumpai saat melakukan pengembangan produk digital. Jadi dibutuhkan suatu mekanisme yang fleksibel di mana anggota tim bisa bekerja secara independen tanpa saling bergantung. Terus kemudian sistem kerjaannya itu bisa dilakukan secara paralel ya. Bukan seri. Jadi kalau di waterfall kan dia seri ya. Jadi kita tuntas dulu satu pekerjaan. Baru kita lakukan lagi pekerjaan berikutnya. Jadi kalau dalam waterfall ada dua atau tiga pekerjaan yang berbeda itu bisa dikerjakan secara bersamaan ya. Dengan menggunakan metode agile ini ya. Jadi metode agile ini cocok untuk proyek yang seperti apa? Cocok untuk proyek yang belum terdefinisi dengan jelas. Terus kemudian dia sering mengalami perubahan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi metode lensik sigma. Jadi metode lensik sigma ini kita jumpai saat kita melakukan improvisasi terhadap suatu produk. Jadi ada isu ya. Jadi ada isu di dalam produk yang sudah ada. Ada permasalahan di sana ya. Dari sisi waktu, proses, kerumitannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita improve ya. Selanjutnya kita improve dengan menggunakan pendekatan dari agile tadi ya. Menggunakan lensik sigma tadi. Nah kemudian di pertemuan ketiga kita sempat membahas tentang perancangan produk digital. Jadi tahapan dari perancangan produk digital itu ada lima. Nah jadi kita mulai dari mencari tahu idea-nya terlebih dahulu. Mencari tahu seperti apa peluang produk. Kemudian tahap berikut kita masuk ke dalam tahap melakukan desain produk. Nah jadi setelah kita selesai di tahap mendesain produk baru selanjutnya kita masuk ke dalam tahap engineering. Tahap melakukan rekayasa terhadap bentuk desain yang telah dibuat tadi. Nah kemudian setelah itu kita lakukan uji ya. Kita lakukan pengujian kepada customer ya. Calon customer, samsel produk yang telah dibuat tadi. Kita ujikan kepada customer untuk kita bisa mendapatkan feedback ya. Jadi tujuannya agar kita bisa mendapatkan feedback. Apa yang perlu kita improve dari situ. Apa yang perlu kita tingkatkan. Dari sisi kualitas produknya. Dari sisi fitur-fiturnya. Kemudian terakhir baru kita lakukan analisis ya. Jadi setelah kita mendapatkan feedback, kita lakukan analisis untuk mengetahui apa yang selanjutnya perlu kita tingkatkan. Berdasarkan proses percobaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh customer. Nah jadi di pertemuan di malam hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan keempat. Jadi ini pertemuan yang mendekati akhir ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk terus semangat mengikuti perhatian kita. Jadi besok ini adalah terakhir ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk bisa dimaksimalkan ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Nah kemudian saya bisa share untuk pembahasan materi kita di malam hari ini. Sebentar saya coba share. Oke sementara dia lagi loading. Oke, jadi ini pembahasan kita di malam hari ini ya. Jadi pembahasan kita di malam hari ini adalah terkait bagaimana melakukan uji. ya bagaimana melakukan pengujian terhadap suatu produk ya. Bagaimana kita melakukan uji dan validasi terhadap suatu ide produk. Dan kita juga nanti akan mempelajari terkait bagaimana melakukan penyusunan dokumen. Jadi sekadar mengingatkan ya terkait TPM ya. Jadi silakan tugas di pertemuan kemarin untuk diselesaikan. Karena itu memiliki bobot yang cukup besar ya. Jadi di pertemuan keempat ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi. Kita bisa berangkat dari pertanyaan refleksi terlebih dahulu untuk mengetahui terkait sejauh mana sih pemahaman kita tentang melakukan uji dan validasi terhadap suatu produk. Apakah Anda pernah melakukan uji dan validasi terhadap suatu produk. Kemudian apakah Anda pernah menguji apa yang Anda ketahui tentang uji dan validasi terhadap produk. Kemudian apakah Anda pernah menguji dan validasi produk. dan pertanyaan terakhir adalah apa yang sulit ya bagaimana yang sulit yang Anda tunggu saat melakukan uji dan validasi terhadap suatu produk. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan refleksi yang diharapkan setelah teman-teman mengikuti sesi pelatihan ini teman-teman dapat menjawab dari beberapa pertanyaan refleksi tersebut. Jadi Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa produk digital itu sebenarnya bukanlah hal yang baru ya. Produk digital itu bukanlah hal yang baru jadi kita sudah banyak bertemu dengan produk digital di era teknologi internet saat ini. Jadi hampir sebagian besar produk-produk yang ada di internet itu adalah hasil dari proses manajemen proyek ya. Jadi produk-produk digital yang dikembangkan itu tidak sedikit juga yang ternyata harus mengalami yang namanya kegagalan. Jadi banyak produk digital yang bermunculan namun tidak sedikit juga yang ternyata harus berhenti proses pengembangannya disebabkan oleh berbagai macam hal ya. Salah satunya ya karena sudah tidak begitu diminati oleh pengguna. Nah jadi inilah salah satu dasar alasan mengapa selanjutnya kita perlu belajar manajemen proyek ya. Agar kita terhindar dari kegagalan dalam pengembangan produk ya. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan masalah pengembangan produk namun kita juga perlu mempertimbangkan terkait seperti apa strategi yang perlu kita terapkan untuk memenangkan persaingan pasar digital. Nah jadi ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh Kemenkominfo ya. Jadi hasil riset yang dilakukan oleh Kemenkominfo bahwa diketahui di dalam program seribu startup gerakan seribu startup yang mampu survive dan bertahan hingga saat ini tuh jumlah presentasinya sangat sedikit. Nah jadi bisa dibayangkan itu kalau dari seribu terus yang survive itu jumlahnya hanya sekitar 10 persennya saja. jadi bisa dibayangkan sangat banyak produk yang ternyata terpaksa harus mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Nah jadi inilah yang selanjutnya ingin kita ketahui apa sih yang perlu kita pertimbangkan agar produk kita jangan sampai mengalami yang namanya kegagalan. jadi kita belajar jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman produk-produk sebelumnya agar produk yang kita kembangkan nanti tidak diharapkan bisa bertahan lama gitu. Jadi lifetime ya lifetime masa penggunaannya tidak hanya sekedar musiman gitu. Pada saat launching dia hanya dia banyak penggunanya namun ternyata setelah berjalan 2-3 tahun produknya sudah mulai banyak ditinggalkan oleh pengguna. Jadi kita inginkan produk yang kontinu ya kita inginkan produk yang kontinu yang yang terus bisa digunakan oleh pengguna sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dari adanya produk digital yang kita kembangkan tentunya. Jadi ini adalah beberapa alasan mengapa selanjutnya produk digital itu sampai mengalami yang namanya kegagalan. Jadi faktor yang paling utama itu adalah disebabkan karena tidak adanya kebutuhan pasar. sehingga ini kembali lagi di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menyipat apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama hingga saat ini itu saya selalu mengulangi terkait apa sih permasalahan yang ada apa sih permasalahan yang ada yang dijumpai oleh pengguna apa sih permasalahan yang dialami oleh pengguna yang saat ini itu belum yang mungkin belum terselesaikan yang unik dan lain sebagainya karena ini erat kaitannya nanti dengan kebutuhan pasar. Jadi ada dua produk ada produk yang unik dan memang masalahnya nyata dan ada produk yang memang masalahnya nyata tapi produk itu ternyata sudah mainstream sudah umum sehingga tentu saja ini selanjutnya menjadi tantangan menjadi tantangan untuk teman-teman bisa bersaing dengan produk-produk yang lain jadi bisa dipastikan persaingannya nanti akan sulit karena sudah banyak orang yang ternyata membuat produk di sana jadi dengan mempelajari materi perancangan produk digital kita bisa menemukan suatu ide yang unik ide yang anti mainstream ide yang tidak biasa dan tentu saja ide tersebut itu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang real jadi jadi buat produk itu bukan hanya sekedar bikin tapi ada ada proses riset di sana ada proses melakukan riset penelitian kajian dan lain sebagainya sehingga produk yang dihasilkan ini memang betul-betul punya potensi punya peluang jadi kita tidak menginginkan produk yang kita kembangkan ini jatuhnya hanya sebagai keinginan tapi kita inginkan produk yang kita kembangkan ini jatuhnya sebagai kebutuhan jadi ada kalau kebutuhan itu kan artinya ada sesuatu yang mendorong memaksa seseorang untuk menggunakan suatu produk itu beda halnya kalau jatuhnya hanya sebagai keinginan artinya tidak ada paksaan gitu kalau pengguna mau ya dia beli kalau tidak mau ya tidak ada masalah gitu jadi kita harus bisa tahu apa sih yang dibutuhkan apa sih yang dibutuhkan apa sih yang selanjutnya menjadi solusi atas permasalahan yang saat ini mungkin belum terpecahkan oleh adanya produk-produk yang ada gitu jadi kita memunculkan produk yang baru yang menyelesaikan permasalahan yang belum pernah terpecahkan sebelumnya nah kemudian alasan yang berikutnya mengapa produk sampai mengalami kegagalan di pasar itu disebabkan karena kehabisan uang sehingga tentu saja manajemen proyek disini menjadi hal yang penting jadi belajar manajemen proyek itu bukan hanya belajar bagaimana memanage SDM bukan hanya belajar memanage SDM mengelola pelaku pelaksana proyek mengelola waktu namun juga yang salah satu yang paling penting di dalam kegiatan manajemen proyek itu adalah bagaimana kita bisa mengelola anggaran dengan baik bagaimana kita bisa memastikan bahwa alokasi anggaran itu bisa teralokasi bisa terdistribusi dengan tepat tanpa adanya suatu hambatan nah kita juga perlu mempertimbangkan terkait biaya-biaya tidak terduga jadi kalau teman-teman sempat menyimak materi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam suatu kegiatan proyek itu ada variabel-variabel yang tidak terduga jadi variabel-variabel yang tidak terduga itu misalkan ada biaya-biaya tidak terduga yang diluar daripada ekspektasi kita ternyata ada pengeluaran dadakan dan ini belum kita pikirkan sebelumnya nah jadi bagaimana selanjutnya kita bisa saving gitu bagaimana selanjutnya kita bisa saving anggaran sehingga anggaran itu bisa teralokasi dengan optimal gitu tanpa adanya suatu kendala tentunya ya nah kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan komposisi tim yang tidak tepat jadi teman-teman perlu mempertimbangkan terkait orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan proyek jadi orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan proyek ini andaklah orang-orang yang memiliki kompetensi memiliki keahlian memiliki keterampilan karena ini erat kaitannya dengan kualitas produk yang nanti akan dihasilkan jadi kita tidak inginkan produk yang kita kembangkan ini kurang berkualitas sehingga peminatnya akan sedikit gitu peminatnya berkurang karena kualitas dari produk yang dihasilkan yang kurang baik sehingga anggota tim di dalam kegiatan proyek ini tentulah harus orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya yaitu berkompetensi di dalam pengembangan produk digital jadi orang-orang yang kita libatkan tentu saja orang-orang yang paham tentang programming orang-orang yang paham tentang desain paham tentang UI, UX user interface user experience dan berbagai macam hal lainnya tentunya jadi itu adalah hal-hal yang tentunya perlu kita pertimbangkan selanjutnya yaitu terkait dengan pemilihan anggota tim pemilihan tim atau SDM yang menjadi pelaksana daripada kegiatan proyek tentunya nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kalah dalam kompetisi sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya kita harus dapat mengetahui kita harus dapat mengetahui terkait kelebihan produk kita dibandingkan milik kompetitor jadi jangan produk kita ini selanjutnya ternyata sama saja dengan yang lain jadi jangan produk kita ternyata sama saja dengan yang lain misalkan dari sisi tampilan dari sisi fungsionalitas dari sisi fitur dan lain sebagainya tentu ini saja nanti akan sama saja dengan produk yang lain jadi mending customer akan memilih produk yang sudah lama yang sudah banyak digunakan berbandingkan ternyata harus menggunakan produk kita yang pada akhirnya sama juga jadi makanya ini saya sampaikan terkait keunikan produk takutnya produk yang kita kemakin sama juga bisa dipastikan kompetisinya akan sulit apalagi di sana sudah ada orang yang ada pemain lama ada pemain lama di area tersebut yang produknya mungkin sudah cukup terkenal yang sudah cukup diketahui masyarakat jadi kita harus bisa menonjolkan dan jika memang ternyata produk yang kita kembangkan ini ternyata jatuhnya sama kita harus punya keunggulan apa selanjutnya keunggulan produk kita dibandingkan banyak kompetitor yang lain yang menjadi gaya jual dari produk kita takutnya produk kita yang kita jual ternyata sama saja dan fungsionalitasnya juga sama saja nah kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan harga atau biaya tanggungan jadi kita perlu mempertimbangkan juga terkait harga jadi kita harus bisa balance kita harus bisa realistis artinya berapa anggaran yang kita miliki dan seperti apa produk yang bisa dihasilkan dengan anggaran segitu jadi realistis jadi jangan tinggi pasak daripada tiang ini selanjutnya pasti nanti akan menjadi isu ya ini selanjutnya pasti nanti akan menjadi isu dari suatu permasalahan tentunya ya dan ini banyak permasalahan jadi 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 ketika kita membuat produk di luar dari kapasitas anggaran yang kita miliki makanya yang terjadi apa yang terjadi kita baru belanja material baru belanja bahan baru beli bahan kita sudah harus kehabisan anggaran duluan itu belum termasuk biaya pengerjaan jadi harus hati-hati terkait terkait pemilihan produk ini harus hati-hati terkait material bahan baku produk dan sebagainya jadi kita harus bisa realistis dengan total anggaran yang ada produk seperti apa yang bisa dibuat nah kemudian kita juga harus hati-hati terkait merekrut anggota tim takutnya tim yang kita rekrut ternyata over terlalu banyak ini selanjutnya nanti akan menjadi beban anggaran dan pekerjaan itu seharusnya cukup dikerjakan satu orang tapi kita merekrut tiga orang di tempat tersebut jadi manajemen manajemen terkait hal-hal seperti ini tentu saja perlu kita perhatikan dengan matang jadi jangan sampai kita salah dalam menentukan jenis produk yang nanti akan kita buat dan kita juga jangan sampai salah terkait perekrutan anggota tim sehingga ini nanti akan menyebabkan pembengkakan terhadap anggaran yang ada nah kemudian yang berikutnya itu adalah produk yang tidak ramah pengguna jadi produk yang tidak ramah pengguna itu adalah produk yang yang sulit digunakan oleh pengguna jadi diharapkan dengan belajar manajemen proyek kita bisa menghasilkan suatu produk yang menyelesaikan permasalahan dan dari sisi fungsi dan dari sisi pengoperasian itu juga mudah dioperasikan oleh pengguna jadi ini banyak terjadi pengguna baru pertama kali menggunakan produk kita itu dibuat pusing ini cara mengoperasikannya gimana ini cara menjalankan menu-menunya seperti apa sehingga yang terjadi alih-alih produk itu menyelesaikan masalah justru malah ditinggal oleh pengguna karena sulitnya mengoperasikan daripada produk tersebut jadi produk itu idealnya idealnya produk itu ketika pertama kali dilihat oleh seorang pengguna nah pengguna langsung tahu gimana cara mengoperasikannya tanpa perlu tanpa perlu belajar tanpa perlu belajar dia bisa langsung tahu cara mengoperasikan daripada produk tersebut jadi contohnya seperti apa contohnya misalkan seperti smartphone jadi kalau teman-teman beli smartphone sekarang itu saya bisa pastikan itu sudah tidak ada panduannya di dalam jadi beda kita beli handphone dulu dan handphone sekarang ini kalau handphone handphone sekarang ini itu sudah tidak ada buku panduannya jadi ketika Anda membeli smartphone dipastikan pengguna itu langsung tahu gimana cara mengoperasikannya tanpa perlu belajar jadi kita sudah tahu dimana bagaimana cara penggunaan daripada fitur-fitur yang ada kita tahu dimana cara menyalakan powernya kita tahu gimana cara mengeksplore fitur-fiturnya menu-menunya cara menginstall aplikasi cara cara merubah pengaturan dan lain sebagainya tanpa perlu belajar jadi itulah contoh produk yang baik produk yang baik itu adalah produk yang tidak membuat penggunaan berpikir dengan melihat produk user langsung tahu user langsung bisa mengoperasikan langsung tahu cara mengoperasikannya langsung tahu cara penggunaan daripada produk tersebut nah kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan produk tanpa model bisnis pemasaran yang buruk kemudian mengabaikan pelanggan dan produk diluncurkan di waktu yang tepat jadi ini adalah 10 faktor 10 faktor yang tentu saja perlu dipertimbangkan oleh teman-teman dan kita bisa lihat disana bahwa presentasi kegagalan itu yang paling tertinggi adalah disebabkan karena tidak adanya kebutuhan pasar ini presentasinya cukup tinggi sampai 42% sehingga ide produk tentu saja menjadi hal yang penting untuk teman-teman perhatikan bagaimana selanjutnya produk kita itu unik menyelesaikan masalah sehingga dengan begitu memiliki potensi sehingga dengan begitu memiliki potensi sehingga dengan begitu bisa memberikan peluang untuk produk kita digunakan oleh pengguna tentunya nah jadi ini adalah alasan mengapa selanjutnya validasi produk disini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan jadi dengan melakukan validasi terhadap produk kita meminimalisir resiko kita mengurangi resiko terjadinya kegagalan produk karena kita kita tidak bukan kita menggunakan membangun keyakinan membangun keyakinan bahwa memang produk ini nyata kebutuhannya di masyarakat yaitu dengan melakukan validasi dengan melakukan melakukan validasi dengan melakukan pengecekan secara mendalam bahwa memang produk ini real sehingga dengan begitu kita bisa meminimalisir anggaran karena produk yang kita kembangkan ini akhirnya tidak gagal karena dengan melakukan uji dan validasi tadi jadi jadi membangun peluang meningkatkan peluang kesuksesan daripada produk yang kita ciptakan dan memang kita bisa tahu seberapa besar peluang kita dan seperti apa selanjutnya strategi yang bisa kita gunakan untuk memenangkan daripada persaingan pasar tentunya nah jadi ini adalah jadi salah satu jadi salah satu upaya untuk menemukan ide produk adalah dengan melakukan eksplorasi solusi jadi tahapan mengeksplorasi solusi itu adalah tahapan yang kita sebut dengan tahapan ideation jadi tahapan ideation disini adalah tahapan dimana kita bisa mengeksplorasi solusi kita eksplorasi solusi sehingga dengan begitu diharapkan kita bisa menemukan ide-ide yang out of the box jadi kita mengumpulkan ide sebanyak mungkin kemudian selanjutnya ide tersebut nanti kita seleksi kita nilai mana ide yang selanjutnya bisa kita prioritaskan yang yang kita prioritaskan untuk kita uji dan untuk kita realisasi ke dalam suatu bentuk produk tentunya nah jadi ini adalah langkah jadi ini adalah langkah-langkah di dalam proses ideation atau langkah-langkah di dalam melakukan eksplorasi ide eksplorasi solusi jadi kita bisa mulai dengan berkolaborasi terlebih dahulu untuk memperkaya perspektif memperkaya sudut pandang kita terhadap suatu permasalahan dan juga seperti apa selanjutnya solusi yang bisa kita dapatkan dari permasalahan tadi dari berbagai sudut pandang tentunya nah kemudian yang berikutnya barulah selanjutnya kita masuk ke dalam tahap eksplorasi ide kemudian tahap berikutnya kita kenal dengan istilah crazy egg crazy 8 terus keempat adalah menggabungkan ide-ide yang relevan dan yang terakhir itu adalah mempresentasikan ide nah jadi yang pertama itu adalah jadi yang pertama itu adalah berkolaborasi untuk memperkaya perspektif jadi kenapa kita perlu berkolaborasi kenapa kita perlu bekerjasama kenapa karena kemampuan otak kita yang terbatas jadi seberapa banyak sih ide yang bisa kita hasilkan kalau sendiri ide-ide kita mungkin hanya sampai sebatas itu ide-ide yang hanya ide-ide yang hanya di dalam bidang keilmuan kita sendiri dan perlu kita ketahui berkolaborasi itu penting kenapa karena dengan berkolaborasi jadi dengan berkolaborasi artinya kita bisa menemukan suatu solusi yang menyelesaikan masalah dan belum tentu solusi dari kita itu adalah yang paling benar bisa jadi ada solusi yang paling efektif yang paling efisien yang paling bisa menyelesaikan masalah dari anggota tim yang lain sehingga inilah selanjutnya menjadi alasan mengapa kita perlu berkolaborasi kita perlu berkolaborasi bekerjasama sehingga kita bisa menemukan ide-ide yang anti-mainstream ide-ide yang out of the box ide-ide yang tidak biasa yang tentu saja menyelesaikan masalah dan memiliki peluang yang besar di tengah-tengah masyarakat tentunya nah jadi idealnya untuk berkolaborasi ini kita bisa libatkan orang dari berbagai macam perspektif kita libatkan orang-orang yang kita libatkan orang-orang misalkan selain programmer kita bisa libatkan orang-orang dari bidang kesehatan dari bidang ekonomi dari bidang dari bidang seni dan lain sebagainya sehingga dengan dengan begitu kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari seluruh tim tentunya nah kemudian setelah kita mengumpulkan orang-orang dari berbagai background dari berbagai latar belakang baru kita masuk ke dalam tahap mengeksplorasi idenya jadi disini barulah kita masuk ke dalam tahap eksplorasi ide jadi idealnya kita bisa dengan membentuk tim kita bisa bentuk tim kita bisa bentuk anggota tim yang nanti akan dibentuk jadi kita bisa bentuk tim dan setiap tim itu nanti bisa terdiri dari minimal lima orang dari berbagai background yang berbeda-beda nah kemudian dari situ kita sampaikan problem statementnya apa sih permasalahannya kita jabarkan itu permasalahannya dan kita sampaikan juga seperti apa goals yang selanjutnya nanti akan kita capai atas permasalahan tersebut nah kemudian anggota tim selanjutnya nanti akan berkolaborasi bekerjasama untuk menghasilkan ide dalam rangka menyelesaikan daripada permasalahan yang telah kita sampaikan tadi nah jadi untuk memudahkan di dalam proses pengumpulan ide di sini nah kita bisa dengan memberikan alat bantu multimedia nah jadi kita bisa lihat di gambar di situ kita bisa gambarkan idenya ke dalam suatu papan tulis gitu di dalam kertas lembar jadi kita bisa fasilitasi dengan misalkan dengan spidol dengan pulpen dengan apa papan tulis gitu dengan kertas karton sehingga proses menjelaskan idenya itu nanti lebih terarah gitu dibandingkan kita hanya menyampaikan ide secara lisan tapi kalau dengan alat bantu multimedia ide tersebut itu nanti akan tersampaikan secara lebih jelas jadi kita paham oh seperti ini loh prosesnya seperti ini loh alurnya sehingga diharapkan tidak ada yang miss dari ide yang disampaikan oleh anggota tim nah jadi setelah kita selesai di tahap mengeksplorasi ide ada ada metode yang kita kenal dengan crazy 8 jadi crazy 8 ini adalah sebuah metode dimana kita melipat kertas menjadi 8 bagian nah kemudian setiap anggota tim selanjutnya nanti akan menuliskan idenya ke dalam setiap kolom yang ada di kertas tersebut jadi kita bisa lihat disitu untuk satu lembar kertas bisa terdiri dari 8 kolom jadi kalau bolak-balik berarti total ada 16 kolom tapi paling tidak kita bisa sampai 8 kolom jadi dari 5 orang anggota nanti akan menuliskan idenya ke dalam kolom-kolom tersebut nah kemudian setiap anggota itu nanti akan saling menyanggah akan saling memberikan penilaian kritikan saran dan lain sebagian ke setiap kolom ide yang ada sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui mana ide yang selanjutnya bisa kita prioritaskan tentunya untuk kita untuk selanjutnya kita prioritaskan untuk kita rencanakan rancang dan realisasikan nah barulah yang berikutnya kita lakukan penggabungan ide-ide yang relevan jadi ide-ide yang relevan inilah yang selanjutnya nanti akan menjadi fitur di dalam produk yang kita kembangkan jadi dengan menggabungkan ide-ide yang relevan artinya ide-ide itu nanti akan semakin kuat karena saling disupport atau saling didukung oleh adanya ide-ide yang lain sehingga dengan begitu ide tersebut nanti akan semakin fokus tajam dan tentu saja mudah dipahami tentunya jadi ini adalah tahapan dalam mempresentasikan ide jadi inilah tahapan-tahapan yang terjadi jadi yang pertama tentu saja kita mulai dari melakukan riset terlebih dahulu jadi kita riset dulu apa permasalahannya terus kemudian setelah itu kita brainstorming kita jelaskan seperti inilah permasalahannya sehingga anggota tim selanjutnya nanti akan berkolaborasi untuk menghasilkan ide nah dari ide itu selanjutnya nanti akan di explore lagi lebih dalam di dalam tahap work process sehingga terakhir barulah selanjutnya kita presentasikan idenya seperti ini loh idenya dan seperti ini loh ketika nanti kita realisasi idenya ke dalam suatu bentuk produk nah inilah tahapan yang yang kita lalui untuk mendapatkan suatu ide kita mulai dari riset dulu penelitian kajian brainstorming jadi seperti itu ada tahapannya jadi ide itu tidak jebret jatuh dari langit tidak seolah-olah langsung dapat wahyu tidak seperti itu jadi kita perlu melakukan pengamatan terlebih dahulu kajian perlu diskusi sehingga ide itu memang betul-betul real adanya jadi memang tahapan ide ini yang salah satu proses yang sangat wasting time karena ide ini menentukan keberhasilan produk sehingga ide ini salah satu proses yang membutuhkan waktu lama di sana karena ini selanjutnya nanti akan menjadi keunikan dari produk yang kita kembangkan tentunya nah jadi ini langkah-langkah untuk memprioritaskan ide ya jadi kita sudah sempat membahas di di pertemuan sebelumnya jadi permasalahan itu bisa kita permasalahan itu bisa kita selesaikan dari yang mana dari yang memiliki value yang tinggi begitu pun juga dengan ide jadi ide itu bisa kita berangkat dari dari mana dari yang value-nya tinggi dan effort-nya rendah jadi ada ide jadi ide itu macam-macam ada ide yang memiliki value yang tinggi dan effort yang rendah terus yang kedua ada ide yang memiliki value yang tinggi dan effort yang tinggi juga kemudian ada ide yang bersifat low value dan low effort dan yang terakhir ada ide yang bersifat low value dan high effort jadi ide nanti bisa kita klasifikasi ke dalam empat kwadran ini mana selanjutnya ide yang bisa kita prioritaskan tentunya untuk bisa kita eksekusi jadi jadi untuk memprioritaskan ide seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya kita bisa lihat dari dua hal kita bisa lihat dari value-nya dan kita bisa lihat juga dari sisi effort-nya jadi kalau kalau kita membahas dari sisi value artinya ide itu kita lihat dampaknya impact-nya dan seperti apa selanjutnya potensi di dalam menjawab permasalahan dari sisi pengguna nah kemudian yang berikutnya kita lihat juga dari sisi effort-nya seberapa besar effort yang selanjutnya perlu kita lakukan untuk merealisasi daripada ide tersebut jadi ide itu dia berbanding ide itu pasti melihat dua hal tadi ide-ide ide produk pasti melihat dua hal yang pertama kita lihat value dan yang kedua tentu saja kita melihat effort-nya nah jadi ini adalah studi kasus ya teman-teman ini adalah studi kasus yang akan kita bahas namun sebelumnya silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu ya untuk soal yang ada saya mohon izin ke toilet juga sebentar ya 5 menit silakan teman-teman dibaca terlebih dahulu untuk penjelasan studi kasus yang ada oke silakan ya selamat menikmati 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 oke teman-teman silakan dibaca terlebih dahulu untuk slide yang ada ya jadi sebuah kedai kopi jadi sebuah kedai kopi ingin menikmati ingin melakukan riset tentang bagaimana mengurangi waktu tunggu para pelanggan untuk menjalankan risetnya kedai tersebut melakukan ideation workshop dengan cara mengumpulkan orang-orang dengan perspektif yang berbeda seperti karyawan di bagian kasir dan dapur orang eksternal yang berpengalaman dalam penyajian secara cepat sesama pengusaha kopi dan juga mengajak pelanggan sebagai target audiens goalnya nah untuk memudahkan proses eksplorasi ide kedai tersebut mengelompokkan tiap-tiap orang dari background yang berbeda hasilnya ide yang muncul untuk mengatasi problem pada bisnis kopi tersebut pun beragam seperti penambahan penggunaan mesin kopi yang lebih canggih dan cepat penambahan jumlah kasir atau barista seperti proses penyiapan kopi yang lebih awal pembuatan aplikasi untuk order via apps dan pemberitahuan notifikasi saat order siap diambil serta ide-ide imajinatif lainnya nah dari dari narasi yang ada di slide kita bisa melihat di sana bahwa ini adalah tahapan dari eksplorasi ide nah kenapa karena di sini kita melibatkan orang dari berbagai macam background jadi ada karyawan kemudian ada kasir ada ada stakeholder ada customer ada kompetitor juga ikut hadir jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan ide-ide dari seluruh audience yang hadir jadi ada audience yang memberikan ide untuk gimana kalau buat aplikasi gitu kan kemudian nanti ada notifikasi ketika ordernya sudah siap diambil nah kemudian ada ide juga untuk menambah karyawan ada ide untuk selanjutnya melakukan pembelian mesin dan lain sebagainya nah ini ide-ide yang selanjutnya nanti akan kita uji kita seleksi mana ide-ide yang bisa kita prioritaskan untuk kita mana ide-ide yang bisa kita prioritaskan untuk kita eksekusi tentunya nah jadi cara untuk memprioritaskan ide setelah kita dapat idenya kemudian selanjutnya ide itu nanti akan kita uji ke dalam matriks ide nah misalkan untuk pembelian mesin kopi pembelian mesin kopi gimana nah kalau pembelian mesin kopi kita bisa lihat bahwa pembelian mesin kopi ini bisa masuk ke dalam kwadran kedua kenapa karena dengan melakukan pembelian mesin kopi ternyata dia memiliki value yang tinggi ide itu memiliki value yang tinggi kenapa karena adanya mesin kopi itu menyelesaikan permasalahan tadinya dengan membuat dengan cara manual mungkin butuh waktu 20 menit namun dengan bantuan mesin prosesnya bisa dilakukan lebih cepat misalkan hanya membutuhkan waktu sekitar 5-8 menit dengan bantuan mesin namun kita coba lihat lagi dari sisi effortnya ternyata effortnya cukup besar kenapa karena untuk melakukan pembelian mesin kopi tentu saja ini akan membutuhkan biaya yang besar untuk beli mesin itu bisa puluhan bahkan ratusan juta sehingga ide untuk melakukan pembelian mesin ini masuk ke dalam kuadran 1 kuadran 2 masuk ke dalam kuadran 2 nah kemudian ada lagi ide untuk menambah jumlah karyawan nah menambah jumlah karyawan ini masuk ke dalam kuadran mana masuk ke dalam kuadran 1 2 3 atau 4 jadi menambah jumlah karyawan kalau kita lihat di slide itu masuk ke dalam kuadran jadi dia masuk ke dalam kuadran 2 jadi kalau menurut saya masuk ke dalam kuadran 2 kenapa karena dengan melakukan penambahan jumlah karyawan oke menyelesaikan permasalahan oke menyelesaikan permasalahan namun kita perlu tinjau juga dari sisi biaya kalau kita menambah jumlah karyawan 2 3 atau 5 orang anggaplah setiap orang itu setara WMR 2,5 berarti kita ada biaya tanggungan tiap bulannya sebesar 10 juta dan jika dihitung kita kalkulasi untuk durasi waktu 1 tahun itu bisa sekitar 120 juta nah berarti apa berarti sama doang sama lagi dengan membeli mesin kopi tadi kan jatuhnya jadi menambah karyawan juga masuk ke dalam kwadran kedua value tinggi dan value tinggi dan effort tinggi nah jadi seperti itu cara melakukan seleksi terhadap suatu ide nah kemudian kita lanjut lagi sebuah kedai kopi telah melakukan ideation workshop untuk menjalankan riset tentang bagaimana mengurangi waktu tunggu para pelanggan ketika memesan kopi berdasarkan workshop tersebut lahirlah 3 ide yaitu order via apps pembelian mesin dan penambahan jumlah kasir kira-kira mana ide yang diprioritaskan nah dari sisi value urutan dari yang paling signifikan terkait pengurangan waktu menunggu pelanggan dari masing-masing ide adalah order via apps penambahan kasir atau barista dan yang terakhir pembelian mesin kopi dari sisi effort dari sisi effort yang tertinggi adalah pembelian mesin kopi order via apps dan terakhir adalah penambahan kasir atau barista sehingga dengan begitu kita bisa ketahui dapat kita ketahui bahwa pembelian mesin kopi di sini masuk ke dalam low value dan high effort dikarenakan harganya yang sangat mahal effortnya tinggi dan tidak signifikan mengurangi waktu penyajian sementara ide lainnya cukup setara yaitu order via apps dan penambahan kasir yang bersifat high value dan low effort untuk kedua ide yang setara ke dekopi tersebut dapat langsung menjalankan keduanya atau mencobanya satu per satu misalkan dari effort yang termudah yakni menambah kasir atau barista mencoba di salah satu tenan lalu dilihat datanya apakah memberikan impact kepada waktu tunggu pelanggan serta tercapainya goals jika belum tercapai dapat dicoba ide kedua yaitu menerapkan order via apps jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan seleksi terhadap ide kita bisa mengetahui mana yang bisa kita dahulukan jadi untuk mengeksekusi ide kita tidak hanya melihat dari sisi nilai daripada ide tadi oh ide ini menyelesaikan masalah iya tapi kita perlu tinjau juga dengan effortnya jadi kalau kita bicara effort di sini salah satunya adalah bicara kemampuan atau kondisi keuangan kita untuk bisa merealisasi daripada ide tersebut sehingga dengan begitu kita memutuskan untuk mengeksekusi yang mana mengeksekusi pembuatan aplikasi atau menambah jumlah karyawan karena ini yang disinyalir memiliki value yang tinggi dan effort yang rendah langkah pertama dalam melakukan proses ideation yang baik adalah berkolaborasi untuk memperkaya perspektif apa yang harus dilakukan dalam menerapkan lakukan tersebut A melakukan brainstorming dengan berbagai macam perspektif dan B menyampaikan problem dan goal yang akan dicapai silakan teman-teman bisa memberikan jawaban langsung di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih 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 Oke silakan teman-teman ya ini ada beberapa jawaban yang masuk jadi dari dari Mas Henra menjawab A terus Alif menjawab B dan kekawasan menjawab A nah jadi agar tidak ambigu ya jadi agar tidak ambigu di dalam proses ideation ya atau proses pengumpulan ide nah jadi idealnya kita bisa langsung menyampaikan problem statementnya kita sampaikan langsung masalahnya gitu dan seperti apa goal yang selanjutnya nanti akan kita capai jadi contohnya misalkan permasalahannya waktu tunggu pelanggan yang lama terus goalnya kita ingin menurunkan waktu tunggu pelanggan gitu jadi yang menunggu misalkan 20 menit 30 menit ya kita harapkan dia bisa segera mendapatkan pesanannya hanya dalam durasi waktu 10 menit gitu paling mentoknya 10 menit lah gitu jadi sampaikan problem statement dan customer yang selanjutnya apa anggota tim yang selanjutnya mencari tahu idenya selanjutnya mereka yang akan berpikir untuk memberi solusi daripada problem statement yang ada oke nah kemudian kita lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya yang terkait dengan melakukan uji dan validasi secara internal eksternal dan MVP nah jadi sebelum kita berangkat untuk melakukan pembuatan produk nah kita bisa dengan melakukan kita bisa dengan mengetes dan melakukan validasi terhadap idenya terlebih dahulu sehingga dengan begitu kita bisa membangun sebuah keyakinan bahwa sebuah produk atau fitur yang akan kita bangun ini memang berguna bagi pengguna dan tentu saja sesuai dengan objektif daripada perusahaan nah jadi ada tiga cara yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk melakukan validasi terhadap suatu ide nah kita bisa dengan validasi internal eksternal atau kita bisa dengan membuat MVP jadi MVP disini adalah minimum viable product nah jadi validasi yang paling mudah untuk dilakukan disini adalah dengan melakukan validasi secara internal jadi melakukan validasi secara internal ini adalah metode yang paling mudah murah dan juga cepat untuk dilakukan kenapa karena kita hanya melakukan validasi dari sisi internal saja dari sisi internal perusahaan dari sisi internal organisasi jadi jadi kita bisa dengan mengkomunikasikan daripada ide tersebut kepada internal team misalkan kepada anggota team kemudian kepada pihak managerial kepada stakeholder jadi apakah ide ini sudah sesuai dengan visi perusahaan terus bagaimana selanjutnya bagaimana solusi ini bisa membantu metrik kesuksesan apakah kita mempunyai kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk membangun ide ini nah ini adalah beberapa pertanyaan yang tentu saja diharapkan bisa terjawab dari internal organisasi nah kemudian yang kedua kita bisa dengan melakukan validasi eksternal artinya kita validasinya di luar internal team bisa kepada bisa langsung kepada customer sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan feedback kita bisa mendapatkan feedback langsung dari pengguna untuk mengetes ide yang Anda punya berarti untuk mereka jadi kita cari tahu ide kita ini ide kita ini ini kira-kira bermanfaat apa tidak untuk pengguna kita bisa nilai kita bisa nilai kita bisa dengan menerima feedback langsung dari mereka nah jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan market riset kita bisa dengan melakukan market riset riset pasar yang dapat memberikan data yang berguna tetapi market riset tidak menjelaskan tentang apa yang pengguna rasakan ketika menggunakan produk jadi kita jadi kita hanya meminta pendapat kita hanya meminta pendapat berdasarkan hasil riset pasar terkait suatu ide produk tertentu nah jadi disini kita bisa dengan melakukan interview kita bisa dengan melakukan pendekatan interview atau dengan pendekatan survei kita bisa dengan pendekatan interview atau survei untuk mendapatkan empati dari sisi customer dari external customer nah jadi jadi ini ini adalah tiga MVP yang selanjutnya bisa kita gunakan jadi kita bisa dengan pre-order MVP kita bisa dengan menggunakan vektor dan yang terakhir itu adalah manual operation MVP jadi mudahnya kalau pre-order MVP itu kita bisa ya anggaplah ambil ambil contoh misalkan untuk usaha percetakan baju sablon sablon atau percetakan baju jadi sebelum kita berangkat untuk membuat suatu ide produk nah kita bisa nah kita bisa dengan apa kita bisa dengan kita bisa dengan misalkan membuat suatu ide sablon jadi sebelum kita berangkat untuk membuat produknya kita bisa uji dulu bentuk MVP yang seperti ini loh bentuk desainnya jadi masih berupa soft copy jadi kita perlihatkan kepada audiens seperti ini loh bentuk desain baju yang akan dibuat seperti ini loh motif-motifnya dan lain sebagainya nah ketika pengguna tertarik maka dia bisa melakukan pre-order jadi jadi yang kita lakukan disini adalah melakukan test the water kita tes air kita tes water apakah pengguna tertarik dengan bentuk desain yang telah kita buat jadi disini kita lakukan uji uji ide sekaligus menjari orang-orang yang nanti akan membeli produk kita nah ketika jumlah yang melakukan pre-order ini ternyata jumlahnya banyak nah dari situ kita bisa nah setelah kita mengetahui banyak orang yang selanjutnya melakukan pre-order nah ini selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan apakah produk itu layak kita konsumsi dengan jumlah banyak atau tidak jadi kalau yang melakukan pre-order jumlahnya banyak artinya fix idenya valid untuk bisa kita produksi disebabkan apa? disebabkan banyak yang lakukan pre-order artinya valid idenya valid disukai oleh pengguna nah namun jika ternyata yang melakukan validasi ini jumlahnya sedikit jika yang melakukan validasi ini jumlahnya sedikit artinya apa? artinya ide kita masih kurang begitu diminati oleh pengguna ide kita masih kurang begitu diminati oleh pengguna karena kurang banyak orang yang melakukan pre-order banyak yang selanjutnya perlu kita perbaiki dari bentuk desain kita itu contoh dari pre-order kemudian ada juga yang faktor jadi ini serupa dengan MVP jadi kita bisa dengan test the water kita uji jadi misalkan kita punya suatu website anggaplah kita mengelola suatu website e-commerce nah kemudian kita ingin membuat fitur yang namanya bonus akhir bulan misalkan nah jadi kita jangan membuat fiturnya dulu jangan membuat aplikasinya dulu jadi kita bisa dengan melakukan uji dulu kira-kira ide ini valid apa tidak caranya misalkan kita dengan membuat menunya jadi kita cuma bikin menunya doang padahal aplikasinya belum jadi tapi yang mau kita lihat disini adalah seberapa besar rasa penasaran orang terhadap adanya fitur tersebut kita taunya dari mana dari jumlah klik jika total kunjungan website kita ini 5000 nah minimal kita target setengah lah ternyata melakukan klik terhadap menu tersebut berarti apa berarti fix mereka penasaran dengan adanya fitur tersebut jadi setelah setelah itu artinya kita apa setelah itu artinya kita sudah dapat hasil validasi dari idenya dari jumlah presentasi kunjungan website kita yang melakukan klik ke menu tersebut inilah selanjutnya menjadi dasar kita untuk merealisasi produk tadi karena banyaknya jumlah presentasi dari pengunjung website yang melakukan klik terhadap menu fitur akhir bulan yang telah kita buat sebelumnya jadi kalau di klik seperti apa outputnya kalau di klik cuma tampil tulisan coming soon doang jadi belum ada fiturnya tapi paling tidak kita sudah dapat idenya untuk selanjutnya nanti kita eksekusi untuk selanjutnya nanti kita realisasikan nah kemudian ada juga yang disebut dengan manual operation MVP jadi sama dengan factor tadi cuma kalau manual operation MVP ini ada tindak lanjutnya ketika ada klik misalkan kita kita ambil untuk nilainya jumlah presentasi kliknya kemudian kita arahkan kita arahkan customer untuk ke WA misalkan untuk kita proses secara manual sehingga paling tidak customer disini tidak kecewa karena mereka tetap dilayani sekalipun secara manual tapi paling tidak kita sudah dapat idenya untuk selanjutnya kita rencanakan untuk dieksekusi untuk direalisasikan tentunya nah ini juga studi kasus terkait testing dan validasi jadi sebuah kedai kopi ingin membuat base espresso yang cocok untuk racikan kopi susu mereka sebanyak tiga sampel bin telah disiapkan untuk dibuat sampel espresso untuk memilih satu bin yang cocok dengan selera pasar maka dilakukan testing dan validasi dengan para ekspert di bidang kopi dan tentunya pelanggan kedai kopi tersebut melakukan validasi secara eksternal untuk mendapatkan feedback secara langsung untuk mengetes manakah bin yang paling cocok untuk racikan kopi mereka tentunya juga sesuai dengan mayoritas selera pelanggan jadi misalkan kita ingin menginisiasi suatu menu anggaplah menunya namanya kopi espresso nah jadi sebelum kita berangkat untuk membuat untuk menentukan jenis racikan dari kopi espresso yang kita buat nah kita bisa dengan melakukan uji ide-nya terlebih dahulu jadi kita buat sampel produk dua sampel produk yang memiliki rasa yang berbeda nah kita uji jadi sama-sama dari varian suatu bin tertentu tapi ini dengan jenis racikan yang berbeda kita uji kira-kira dari dua jenis racikan tadi mana yang selanjutnya diminati oleh customer kita lihat presentasinya kalau presentasinya ternyata customer lebih suka dengan jenis racikan yang pertama misalkan nah itu yang selanjutnya nanti akan menjadi jenis racikan utama yang bisa kita terapkan untuk menu espresso jadi itu adalah salah satu contoh dari melakukan uji ide melakukan tes the water untuk melihat seperti apa reaksi customer kalau reaksi customer ternyata positif nah ini bisa selanjutnya menjadi keputusan yang nanti akan kita gunakan tentunya nah kemudian selanjutnya kita masuk ke PRD nah jadi kita sudah dapat ide-idenya fitur-fiturnya bentuk desainnya dan lain sebagainya maka tahap berikutnya kita masuk ke dalam tahap membuat PRD jadi PRD itu artinya project requirement dokumen jadi PRD ini nanti berisi apa berisi kebutuhan syarat dalam pelaksanaan atau realisasi atau eksekusi daripada suatu produk nah jadi PRD harus mencakup alasan kenapa produk tersebut dibuat terus apa tujuannya kemudian kita juga melihat garis sudut pandang pengguna begitu pun juga dengan fitur dan cakupan fungsionalitas daripada produk tersebut nah jadi yang berikutnya itu adalah terkait dengan judul jadi yang pertama itu adalah terkait dengan judul jadi judul itu idealnya bisa mudah untuk dimengerti oleh pengguna oleh customer oleh begitu pun juga oleh investor dan anggota tim yang nanti akan mengembangkan produk tadi kemudian kita bisa dengan menuliskan bagian-bagian judul ini ke dalam dokumen PRD jadi dokumen PRD ini sering mengalami yang namanya perubahan jadi PRD itu nanti bisa kita buat draft pertama draft kedua sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ide produk misalkan ide-nya berubah dokumen dokumen PRD-nya juga berubah atau misalkan ada penambahan fitur di dalamnya dan lain sebagainya nah jadi idealnya judul ini harus bisa merepresentasikan daripada ide produk yang nanti akan dikembangkan ke turun nah kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan latar belakang jadi apa yang selanjutnya melatar belakang daripada proses pembuatan daripada ide produk tadi jadi kita harus tahu masalahnya jadi masalahnya itu kita bisa jabarkan di dalam latar belakang apa permasalahannya sehingga kita bisa menginisiasi daripada ide produk tadi nah jadi untuk memudahkan di dalam memahami latar belakang ini nah kita bisa memasukkan unsur-unsur audiovisual di dalamnya misalkan ada grafik ada chart dan lain sebagainya sehingga ini nanti selanjutnya nanti akan memperbuat memperkuat argumentasi kita untuk merealisasi daripada ide produk tadi tentunya nah kemudian yang berikutnya itu ada yang disebut dengan metrik kesuksesan jadi metrik kesuksesan ini adalah tolak ukur untuk mengetahui apakah ide produk ini memang memiliki impact yang besar kepada pengguna atau tidak itu kita bisa lihat dari mananya dari dari nilai conversion rate-nya jadi conversion rate-nya itu misalkan dari total kunjungan website berapa orang yang selanjutnya nanti akan melakukan pembelian terhadap suatu produk itu yang kita sebut dengan conversion rate jadi diharapkan semakin banyak traffic semakin tinggi kunjungan website maka semakin banyak konversi di sana nah kemudian yang berikutnya kita bisa dengan menjabarkan timeline proyek jadi timeline proyek ini menjelaskan terkait waktu pengerjaan proyek berapa lama durasi waktunya dan apa saja bagian-bagian pekerjaan yang dilakukan di setiap waktunya misalkan contohnya untuk pengerjaan proyeknya itu dilakukan selama 3 bulan berarti ada terdiri dari 12 minggu nah kita mengapain apa mengapain aja nih di setiap minggunya nah kita jabarkan di sana misalkan 2 minggu kita lakukan riset kita lakukan riset dan melakukan aktivitas penulisan PRD kemudian 4 minggu kita lakukan development 2 minggu kita lakukan testing dan 2 minggu lagi kita lakukan persiapan launching begitu pun juga dengan pemasaran marketing terus kemudian yang berikutnya adalah terkait user persona jadi user persona di sini adalah siapa pengguna yang selanjutnya kita tuju oleh adanya produk tersebut misalkan yang kita tuju di sini adalah seorang wanita usianya 18 sampai 40 tahun yang paham tentang fashion nah itu yang selanjutnya kita tuju dari adanya ide produk tersebut nah baru kita jabarkan dari sisi user story-nya jadi user story di sini adalah deskripsi singkat fungsi produk dari sudut pandang pengguna jadi contoh user story sebagai seorang persona saya ingin fitur spesifik sehingga saya bisa jadi contohnya sebagai seorang pengguna e-commerce saya ingin adanya fitur misli sehingga dengan begitu saya bisa menandai produk-produk yang akan dibeli seperti itu perlu dijelaskan penggunaannya dan apa aksi yang ingin dilakukan dalam konteks ini kemudian baru selanjutnya kita lihat dari sudut pandang acceptance criteria jadi acceptance criteria ini adalah standar yang selanjutnya digunakan oleh team engineering oleh team design programmer dan lain sebagainya untuk merealisasi daripada user story tadi seperti apa sudut pandang pengguna kemudian seperti apa perspektif team untuk merealisasi daripada ide tersebut jadi ini untuk memudahkan teman-teman untuk lebih memahaminya lebih mendalam jadi saya akan menjabarkan studi kasusnya jadi seorang project manager yang mengelola produk digital di perusahaan e-commerce fashion ingin membuat fitur ingin membuat fitur video yang dapat dengan mudah menunjukkan detail sebuah barang di website project manager yang membuat fitur baru tersebut membutuhkan sebuah PRD untuk membuat fitur baru tersebut dan mulai menuliskannya dari judul yang mudah dimengerti dan merepresentasikan dari ide produk yaitu video detail barang berdasarkan studi kasus tersebut di struktur akan mendemonstrasikan cara membuat dokumen PRD mulai dari satu menentukan judul dua menuliskan latar belakang tiga menentukan metrik sukses menyusun timeline membuat user persona dan yang terakhir itu adalah membuat user story jadi kita mulai dari menentukan judul nah judulnya tadi sudah jelas yaitu video detail barang nah apa yang melatar belakangi sehingga kita merealisasi daripada video detail barang nah jadi seperti yang kita ketahui di dalam suatu layanan e-commerce itu kan kadang kalau kita melihat produk kita hanya mendapatkan penjelasan secara tertulis secara teks nah ini kadang tidak memuaskan bagi seorang pengguna saya kurang puas karena hanya dijelaskan secara tertulis di sana sehingga pengambilan keputusan untuk membeli produk tadi itu belum jelas tapi beda halnya misalkan kalau di setiap produk ada penjelasan tertulis dan ada penjelasan video misalkan videonya video unboxing video cara menggunakan produk dan lain sebagainya ini nanti akan mempengaruhi calon customer kita jadi customer itu semakin banyak informasi yang didapatkan maka akan semakin yakin juga dia untuk membeli produk tersebut jadi ini ini saya sering alami sendiri jadi sebelum saya beli barang terus saya cari dulu reviewnya di youtube jadi idenya kenapa sih kita tidak integrasikan dalam satu menu sehingga pengguna di sini nanti tidak perlu repot-repot untuk berpindah dari satu layanan ke layanan yang lain nah terus apa yang selanjutnya menjadi tolak ukurnya nah kita bisa dengan metrik sukses jadi kita buat perbandingan ada barang yang dengan penjelasan hanya teks dan ada barang yang mungkin dengan menggunakan penjelasan teks dan video nah kita lihat mana yang presentasi check out nya lebih tinggi kalau ternyata yang presentasi check out nya lebih tinggi yang melampirkan video misalkan nah kemudian ada timelinenya ya berapa lama waktunya untuk pengerjaan daripada produk tersebut ya misalkan dalam hal ini adalah tiga bulan berarti ada kurang lebih sekitar dua belas minggu dan apa saja yang selanjutnya nanti akan kita lakukan di setiap minggunya dua minggu kita lakukan riset empat minggu kita pengembangan dua minggu kita testing dan minggu sisanya kita lakukan marketing persiapan launching dan marketing kemudian yang berikutnya itu adalah terkait user persona jadi siapa user yang selanjutnya nanti akan kita tuju user yang kita tuju adalah laki-laki maupun perempuan dari usia 18 hingga 50 dari suatu layanan e-commerce kemudian kita jabarkan user story-nya sudut pandang pengguna dan seperti apa selanjutnya video detail barang yang bisa kita realisasi dari sudut pandang tim tentunya nah jadi seperti itu tadi ya penjelasan terkait video detail barang seperti apa cara menyusunnya ke dalam sebuah dokumen PRD kemudian silakan selanjutnya nanti teman-teman silakan anda kerjakan untuk aktivitas praktis silakan anda tuliskan dokumen PRD untuk studi kasus yang ada yaitu virtual try-on untuk studi kasus virtual try-on ini silakan anda jabarkan tahapan prosesnya seperti apa selanjutnya yang bisa teman-teman jabarkan untuk kasus tersebut waktu sudah tepat saya persilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke silakan silakan teman-teman untuk bisa diberikan jawaban untuk slide yang ada oke jadi ini ada jawaban dari saudara Nova Kendra jadi saudara judulnya free virtual try-on latar belakangnya adalah untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif terus kemudian melakukan uji branding uji banding untuk jangka panjang untuk user para user persona yang memiliki usia dari 17 sampai 10 tahun menjelaskan sebagai fungsi dari produk yang akan diluncurkan oke jadi itu adalah jawaban dari salah satu peserta yang ada silakan teman-teman bisa memberikan jawaban juga untuk bisa memberikan jawaban juga untuk soal yang lain silakan teman-teman di harapkan keaktifannya silakan teman-teman bisa untuk memberikan jawaban untuk soal yang ada di slide silakan nah jadi jika sudah tidak ada jawaban lagi silakan saya saya mungkin bisa usai juga ya untuk pertemuan kita untuk pembahasan materi di malam hari ini kemudian selanjutnya saya bisa kembalikan lagi kepada Kak Yasin ya halo Kak Yasin halo jadi ini sepertinya waktu masih lama ya teman-teman silakan teman-teman untuk bisa diberikan jawabannya yang lain silakan teman-teman mohon aktif keaktifannya masih ada saudara Alif di sana masih ada saudara Wawan silakan terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 di kolom chat ya. Terima kasih. 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 tadi ya jadi saya sudah menjelaskan tadi untuk studi kasus sebelumnya ya untuk kasus jadi yang virtual try on ini menjadi tugas teman-teman karena tugas saya tadi menjelaskan tentang video detail barang jadi saya sudah menjelaskan tadi terkait video detail barang kepada teman-teman cara buat PRD nya mulai dari menentukan judul atar belakang metrik sukses timeline dan seterusnya nah dan yang berikutnya ini adalah tugas Anda untuk memberikan jawaban yang sama seperti dengan yang saya sampaikan tadi silakan virtual try on dari sudut pandang teman-teman seperti apa ya jadi sepertinya ini sudah tidak ada lagi jawaban yang lain yang sudah mentok ya ini masih ada Mas Alif Mas Wawan ini tidak memberi jawaban ya jadi hanya ada dua orang ya Mas Hendra jadi di sini Mas Hendra menjawab virtual try on ya jadi dengan virtual try on ini artinya kita bisa mencoba produknya sebelum kita beli kita coba secara langsung kita coba secara langsung melalui aplikasi kalau kita suka dengan bentuknya modelnya warnanya kita bisa beli untuk menghindari apa untuk menghindari salah beli jadi ini sering terjadi permasalahan salah beli karena kita hanya sekedar melihat di internet tanpa kita coba kalau dengan adanya virtual try on ini kita bisa coba dulu sebelum selanjutnya kita melakukan pembelian untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di dalam membeli produk itu ya terus metrik suksesnya apa metrik suksesnya ya sama dengan tadi video detail barang metrik suksesnya adalah berapa orang yang selanjutnya membeli produk setelah menggunakan fitur virtual try on ya timelinenya berapa lama waktunya misalkan 4 bulan ya 12 minggu 12 minggu itu mau ngapain aja silakan kemudian user persona siapa yang selanjutnya ditargetkan dari fitur tersebut ya misalkan dalam hal ini ada pengguna ada customer ya customer usia dari berapa tahun ya 14 sampai 50 dan seterusnya ya user story dan setelah kriteria sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi oke mungkin itu saja untuk pembahasan materi selanjutnya saya bisa kembalikan kepada kak yasin waktu dan tempat saya persilakan kepada kak yasin alibi silakan diambil alih terima kasih baik terima kasih banyak password get the side atas penyampaian materinya dan sudah selesai ya teman-teman peserta sekalian sekarang kita sudah bisa lanjut untuk melakukan proses cqna atau tanya jawab jadi silakan bagi rakan-rakan peserta sekalian untuk bisa mulai mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat ya teman-teman boleh mulai mulai dikirimkan bebas ya disini ada kak hendra kak wawan kak alif silakan kak peserta sekalian boleh dikirimkan pertanyaannya kita akan memasuki proses cita jawab sampai 21.40 ya jadi silakan dimaksimalkan 10 menit ke depan teman-teman boleh bertanya kepada instruktur untuk kemudian nanti dibahas atau dijawab oleh pak soal kibli sakit terima kasih silakan teman-teman peserta sekalian boleh mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati KMS-nya, teman-teman. Oke. Kemudian cara mengerjakan tugasnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan lupa itu nama filenya ditulis TPM4 membuat perencanaan validasi ide dengan nama lengkap, teman-teman. Oke, kayaknya cukup ya. Apa ada pertanyaan untuk TPM? Jangan lupa ya, dikerjakan teman-teman. Untuk sesi foto itu saya kembalikan ke Kak Samaras. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih, Kak Widya. Baik, teman-teman. Diharap untuk on-camp karena sebentar lagi kita akan memulai sesi dokumentasi akhirnya. Teman-teman sudah pada siap ya. Saya mulai untuk dokumentasi sesi akhirnya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Untuk sesi dokumentasi akhirnya sudah selesai, Kak Widya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Samara. Oke, mungkin itu cukup sekian ya, teman-teman. Jangan lupa TPM-nya itu dikerjakan. Kuisnya dikerjakan. Minimum skornya 80%. Kalau misalkan belum cukup, teman-teman bisa mengulang sampai minimum skornya 80%. Jangan lupa besok sudah sesi terakhir ya, teman-teman. Sesi lima. Pastikan semuanya hadir tepat waktu. Semangat belajar. Dan semoga ilmu luar biasa yang diberikan oleh Kak Rizky dan juga Kak Sul Kivli bisa diterima sama teman-teman. Selamat belajar. Selamat beristirahat. Oke, thank you. Sampai jumpa di sesi lima besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.